Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi sedikit mengenai cara untuk mengklaim sertifikat vaksin kita ya. Yang mungkin diantara teman-teman belum tahu cara untuk mengklaim sertifikat vaksin kita, agar sertifikat tersebut berada di aplikasi Petiului Lubungi kita ya. Dan tentunya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya. Agar teman-teman dapat pemberitahuan-pemberitahuan dari video yang saya akut di waktu yang akan datang. Nah selanjutnya buat teman-teman tentunya untuk mengklaim sertifikat vaksin, agar sertifikat kita itu yang berada di luar negeri ya ini, itu agar ada di aplikasi Petiului Lubungi kita. Tentunya kita harus memasukkan terlebih dahulu sertifikat baik yang dari Malaysia, pokoknya yang dari luar negara, itu dengan cara memasukkan atau mengakses terlebih dahulu di laman web di vaksin.ln. Nanti saya letakkan di deskripsi saja atau di bawah video ini, juga bisa untuk cara memasukkan. Kemudian juga teman-teman harus mempunyai aplikasi Petiului Lubungi ya tentunya. Untuk pengesahannya itu sendiri adalah tidak sama ya teman-teman ya. Termasuk kita disuruh untuk memasukkan pedunik, KTP dan lain sebagainya, serta tentunya vaksin dijilnya ya sertifikatnya itu kita upload. Dan itu waktunya itu tidak sama, ada yang cepat dalam waktu 3 hari itu mungkin sudah ada upload yang teman-teman terima di email yang teman-teman buat dokter ya. Dan saya sendiri dalam pengalaman saya itu tidak di upload sekali langsung, terus langsung di upload oleh Kementerian Kesehatan Indonesia sana. Satu kali, dua kali saya gagal dan ini adalah menurut pengalaman saya ya. Jadi buat teman-teman ketika gagal itu teman-teman coba ulangi sekali lagi. Mungkin cara memasukkannya itu ada yang salah ya. Jadi untuk itu, untuk pengalaman saya pribadi adalah selama 3 minggu ya, baru pengajuan saya untuk memasukkan sisil sertifikat vaksin dari Malaysia, baru di upload dan teman-teman nanti bisa lihat ya. Oke, kalau menurut itu untuk cara mengklaim agar sertifikat vaksin kita berada dan berada di aplikasi penduli dindingnya, teman-teman relaksikan caranya seperti video berikutnya. Baiklah teman-teman, kalau dulu ketika kita sewaktu mengajukan agar sertifikat vaksinasi kita itu bisa kita klaim ya, di aplikasi penduli dindingnya, dalam pengacuannya itu tidak sama ya. Kita yang memakan waktu dalam beberapa hari saja sudah keluar, akan tetapi dalam kasus saya itu butuh waktu sekitar 3 minggu ya. Dan hari ini sertifikat vaksin saya yang sudah saya daftarkan di aplikasi atau di situs vaksin luar negeri, itu sudah masuk, kita lihat melalui email ya. Kita buka dan ini yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, vaksin verifikasi, verifikasi resyut, vaksinasi ini, verifikasi ini kita buka. Dan ini tandanya ya, congratulations, your vaccination verification request is completely approved. Jadi untuk permintaan ya, verifikasi vaksin kita itu telah selesai dan telah disempurnakan. Kemudian nantinya untuk verifikasi vaksinasi yang bukan dari Indonesia, dan tetapnya di aplikasi penduli dinding itu nanti diminta untuk mengikuti aturannya atau langkah-langkahnya di link yang ada di bawah ini ya. Tepatnya di bagian setup you data at penduli dinding itu kita tekan saja di bagian aplikasi penduli dinding itu kita buka ya. Ini aplikasi saya yang penduli dinding. Tentunya ini yang versi terbaru ya, yang terbaru adalah versi 4.4 di bagian vaksin COVID-19 ataupun sertifikat vaksin, cek versi VKD Anda. Nah di sini teman-teman bisa menekan klaim sekarang ya. Nanti kita akan coba untuk mengisi data biasanya. Nah di bagian ini teman-teman pilih warga negara tentunya kita sebagai warga negara Indonesia kita pilih WNI. Selanjutnya jika teman-teman mempunyai nick, teman-teman letakkan di sini. Dan di bagian nama lengkap, bagian tanggal air sesuaikan dengan yang ada di KTP ya. Nah tekan tahunnya terlebih dahulu. Oke. Nah kalau sudah, untuk tanggal dan bulannya juga sesuaikan. Nah formannya seperti ini. Tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya jenis vaksinasi ya. Misalnya teman-teman Sinovac ataupun yang sesuaikan dengan jenis vaksin yang teman-teman terima. Nah ini vaksin yang dus kedua ya. Dan tanggal vaksinasinya itu tanggal berapa? Tekan di tahunnya terlebih dahulu. Nah di bagian ini teman-teman tekan sesuaikan dengan tahun, bulan, dan juga di tanggalnya ya. Seperti ini tanggal 31 misalnya. Tanggal 31 di bulan Agustus tahun 2001. Ini sesuaikan. Dan di bagian saya bukan robot ini. Teman-teman jentang. Dan nanti akan ada beberapa langkah ya. Biasanya ini ada beberapa langkah yang harus teman-teman sesuaikan dengan yang ada dalam arahannya. Di situ nanti tertulis lampu lalu lintas. Ya teman-teman cari lampu lalu lintas mana saja. Dan teman-teman bisa pilih. Selanjutnya tekan berikutnya. Jika masih ada perintah yang lain, maka kita ikuti perintah tersebut. Selanjutnya teman-teman tekan berikutnya. Nah kalau masih ada lagi, biasanya akan memakan waktu lagi. Dan teman-teman tetap harus memilih perintah dari yang tertera di gambar. Dan jalan lampu lintas seperti ini. Ya teman-teman harus sabar. Tekan berikutnya. Teman-teman berikutnya seperti ini. Ya ini biasanya butuh waktu beberapa pilihan ya. Dan kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman tinggal tekan klaim ya. Dan kita tekan ya lanjutkan. Nah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, Anda bisa mengklaim maksimal 6 sertifikat dalam 1 akun. Ingin menambahkan sertifikat lain di akun Anda, klaim sekarang ya. Nah tekan sekarang seperti ini. Kita coba ya. Nah ini tadi ya. Nah ini sudah nama lengkap. Teman-teman tekan pilih negara, warga negara Indonesia. Teman-teman tekan ini juga. Selanjutnya ada di nama lengkap. Sama juga ya. Ini tadi yang kedua. Coba saya untuk yang pertama. Contohnya seperti tadi ya. Ini di tanggal lahir ya. Di tanggal lahir kita sesuaikan dengan tanggal lahir kita. Nah selanjutnya, teman-teman pilih di bagian bulannya. Misalnya Agustus atau yang sesuaikan dengan tanggal lahir teman-teman ya. Jenis vaksinnya teman-teman sesuaikannya. Dan untuk tanggal vaksinasi, tanggal berapa ya teman-teman. Sesuaikan ya. Nah dulu teman-teman vaksinasi di tanggal berapa. Atau di tahun berapa dahulu. Ini sesuaikan. Nah seperti ini. Kalau sudah geser ke atas. Tekan saya bukan robot. Atau pilihan. Teman-teman ikut di perintah yang ada di atas itu. Kalau zebra cross. Ya teman-teman pilih zebra cross. Hilang seperti ini saja. Nah pilih zebra cross secara semuanya. Kalau sudah hilang seperti ini. Tekan verifikasi. Nah kalau sudah tidak ada lagi. Tekan claim. Nah seperti ini. Tekan ya lanjutkan. Nah selanjutnya di bagian beranda ini. Untuk mengecek apakah vaksin kita sudah ada ya teman-teman. Tekan di bagian vaksin COVID-19. Selanjutnya tekan sertifikat vaksin. Dan teman-teman bisa lihat. Berapa sertifikat vaksin. Yang ada di aplikasi peduli lindungi. Nah di bagian ini. Teman-teman tekan di bagian namanya ya. Nah ini. Sertifikat vaksin. Saya untuk dosis yang pertama. Dan dosis yang kedua. Sudah ada. Dan kita tekan. Dan untuk mengunduh sertifikatnya. Teman-teman bisa tekan. Unduh sertifikat. Nah berhasil mengunduh sertifikat. Kita coba tekan lagi. Di bagian sertifikat vaksin ya teman-teman ya. Selanjutnya. Teman-teman tekan di bagian namanya. Nah teman-teman tekan di bagian namanya. Nama teman-teman sendiri. Kemudian tekan di. Untuk mengunduh. Untuk mengunduhnya teman-teman tekan di bagian sertifikatnya. Nah teman-teman bisa tekan unduh sertifikat. Nah seperti ini berhasil mengunduh sertifikat. Untuk vaksin yang kedua. Tentunya untuk vaksin yang ketiga. Belum saya letakkan lagi ya. Junggu di episode yang akan datang. Sekian. Semoga tutorial ini. Berguna buat teman-teman. Yang mau meletakkan. Atau memindah. Sijil atau sertifikat vaksin. Teman-teman. Kedalam aplikasi peduli lindungi. Semoga bermanfaat. Dan berhasil. Buat teman-teman semuanya. Sehat selalu. Dan tetap semahat. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Cara untuk mengklaim. Sijil vaksin luar negeri kita. Agar bisa berada di aplikasi lindungi. Tentunya ini. Untuk kebaikan kita. Ketika kita berada di Indonesia. Yaknya dengan. Sijil vaksin tersebut. Kita akan. Mempusingkannya. Dan juga ada banyak kebaikan. Di antaranya mungkin nanti kita naik pesawat. Ataupun. Teman-teman naik kereta api. Kita tinggal scan. Karena sijil kita. Sama seperti kita. Sudah mucin. Di Indonesia seperti itu. Dan jika ada pertanyaan. Yang teman-teman ingin sampaikan. Silahkan teman-teman. Tulis di bawah komentar. Di bawah badan ini. Like jika teman-teman suka. Dan kita akan jumpa kembali. Di video saya yang akan datang. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.